Hai semua, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Nana Wajinen Di video kali ini, aku bakal share Salah satu resep roti goreng isi coklat Yang rasanya enak banget Dan tekstur rotinya sangat lembut Resep ini bisa kalian jadikan Sebagai ide jualan Atau buat jemilan bersama keluarga di rumah Nah, mau tau cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk kebahannya Disini ada 300 gram tepung terigu protein tinggi Untuk merknya Biasa aku pakai merk cakra Lalu aku tambahkan Dengan 3 sendok makan gula pasir Ada 1 sendok makan susu bubuk Ada 1 butir telur utuh Bisa kalian skip juga, gak apa-apa ya Terus ini aku tambahkan juga Dengan 1 sendok teh ragi instan Pastikan raginya masih aktif Dan ada setengah sendok teh Bread improver atau pengempuk roti Untuk cairanya disini aku menggunakan Air es sebanyak 20-21 sendok makan Dan ini aku tambahkan secara bertahap Karena kan pakai telur utuh ya Takutnya jika ditambahkan secara langsung Untuk teksturnya bisa-bisa Kelemesan ya Atau terlalu cair Jadi takutnya nanti hasilnya gak bakal bagus Nah karena disini aku merasa Adonannya sedikit padet Bisa aku tambahkan sedikit demi sedikit Air yang masih tersisa Semua bahannya dimixer secara merata Kemudian langsung aja ditambahkan Dengan margarin sebanyak 1,5 sendok makan Setelah itu Dimixer kembali dengan kecepatan yang paling tinggi Hingga teksturnya berubah menjadi Lentur kalis elastis Untuk mendapatkan tekstur yang kalis elastis Aku biasanya membutuhkan waktu Antara 10-12 menit Tergantung dengan kecepatan mixer kalian masing-masing Nah setelah kurang lebih 12 menit Bisa kita cek Kalau adonannya sudah lentur Dan bisa membentuk lapisan tipis seperti ini Tandanya adonannya sudah bagus Tinggal kita bagi-bagi menggunakan scraper Disini akan aku bagi Jadi produknya ditimbang sebesar kurang lebih 30-35 gram Untuk membagi adonannya Jangan lupa menggunakan scraper Atau pisau Atau juga bisa menggunakan gunting ya Asal jangan ditarik-tarik Karena nanti bisa merubah Elastisitas dari adonannya Nah setelah sudah ditimbang Dengan berat kurang lebih 35 gram Adonannya sudah siap untuk dironding Atau dibentuk menjadi bulat Nah pastikan permukaannya halus ya Untuk teknik merondingnya Kalian bisa menggunakan teknik masing-masing Kalau aku lebih enak Menggunakan teknik seperti ini Nah jika sudah selesai Tinggal kita istirahatkan Selama kurang lebih 10-15 menit Jangan lupa ditutup dengan kain bersih Ataupun plastik seperti ini Biar permukaannya tidak kering Nah setelah kurang lebih 10 menit Adonannya sudah relax Lalu kita bisa pinggirkan semuanya Tinggal kita bentuk satu persatu Nah yang dipinggirkan ini Bisa kita tutup dengan menggunakan plastik Agar permukaannya tetap moist Dan tidak kering Selanjutnya kita ambil Satu persatu adonan Jangan lupa untuk permukaan yang halus Berada di bawah ya Dan di pipikannya cukup samping-samping aja Tengahnya jangan Takutnya kalau tengahnya ikut dibipikan Nanti ketika ngebentuk bulatan kembali Maka tengahnya itu tipis Dan rentan sobek ya Jadi harus benar-benar diperhatikan Cukup samping-samping Atau pinggirannya saja Nah jika sudah diisi Dengan isian Disini aku menggunakan coklat filling Bisa dibentuk kembali Seperti ini Jika sudah selesai Kita ambil satu persatu Semua adonan hingga selesai semua ya Agar tidak terlalu lengket Bisa kita pipikan Dengan bantuan Tepung terigu sedikit aja Untuk caranya sangat gampang banget Dan untuk isiannya Kalian bisa menggunakan isian apa aja Biasanya Aku ada isian sayur Ada juga isian rogot Ada coklat Ada banyak banget Kalau kalian kepengen Memvariaskan isi apa aja Boleh Sesuaikan dengan selera Jika sudah terbentuk semuanya Seperti ini Tinggal kita siapkan Untuk bahan pencelupnya Disini aku menggunakan Cairan tepung Untuk bahannya Ada 4 sendok tepung Terigu Dan sedikit air Hingga mengental Seperti ini teksturnya ya Setelah itu Untuk bahan luarnya Aku ada tepung panir Dan ini Sebanyak kurang lebih 70 gram atau 100 gram Dan ini masih sisa ya Nanti jadi cukup Sedikit banget Kegunaannya Pertama kita bisa Masukkan Adonan satu persatu Kedalam Bahan cairnya Lalu bisa diguling-gulingkan Di atas Bahan Lapisan terakhir Yaitu Bahan panirnya Nah seperti ini Jangan lupa Ditepuk-tepuk sedikit Biar Tepung panirnya Menempel dengan Sempurna Untuk tepung panirnya Ini sedikit Aku hancurkan Jadi Ketika beli Tepung panir Di toko-toko itu Kan ada Teksturnya Besar-besar ya Sedikit kasar Jadi bisa Diblend Atau Bisa sedikit Dicoper Biar lebih Sedikit halus Nah jika sudah Selesai semuanya Seperti ini Tinggal kita Proving selama Kurang lebih Satu jam Atau sampai Mengembang Dua kali lipat Jangan lupa Ditutup dengan plastik Ataupun Kairnya bersih Nah setelah Sudah kurang lebih Satu jam Adonan sudah ringan Dan sudah Mengembang Dua kali lipat Tinggal waktunya Kita goreng Pastikan minyak Yang untuk Menggoreng ini Banyak Dan juga Sudah panas Dan gunakan Api yang kecil Cenderung Kesedang Lalu Masukkan Satu persatu Rotinya Dan kita goreng Dengan menggunakan Api sedang Cenderung Ke kecil Kemudian Jika sudah Kuning Keemasan Bisa dibalik Nah untuk Teknik menggoreng Kali ini Sama dengan Teknik menggoreng Donat Jadi cukup Satu kali Balik aja Biar tidak terlalu Menyerap Minyak terlalu banyak Nah seperti ini ya Jika kedua belah Sisinya sudah Matang Atau sudah Kuning Kemasan Bisa langsung Kita tiriskan Satu persatu Jangan lupa Jangan ditumpuk ya Biar Dia tetap Empuk Kalau ditumpuk Takutnya Nanti Mimpas Dan bisa Kita tiriskan Sampai benar-benar Tiris Dan tidak Banas Jangan lupa Kita harus Pastikan Untuk Tidak panas banget Ketika mau Dibacking ya Nah ini Aku sudah Coba lihatkan Untuk Tekstur dalamnya Seperti ini Coklatnya Juga sangat Lumet Dan rotinya Juga sangat Lembut Enak banget Ini Kalau kalian Buat Jualan Dengan harga Rp2.500 Atau Paling minim Rp2.000 Pasti Sangat Rame ya Dan juga Cuanya Lumayan Karena Untuk Ukuran 300 Gram Tepung Terigu Bisa Menghasilkan Kurang Lebih 18 Pisis Adonan Roti Coklatnya Nah Jika Sudah Tidak Banas Ini Bakal Aku Simpan Atau Aku Kemas Dalam Plastik OPP Dengan Ukuran 13 cm Oke Setelah Sudah Direkatkan Seperti Ini Jika Teman-teman Punya Stiker Jualan Atau Stiker Thank you Bisa Ditambahkan Juga Di Tengahnya Sudah Selesai Teman-teman Seperti Ini Hasilnya Kita Selesaikan Semuanya Hingga Terkemas Ya Jika Sudah Terkemas Semuanya Seperti Ini Bisa Kita Jual Bisa Kita Tutupkan Di Warung Ataupun Di Warkop Atau Bisa Dijual Sendiri Di Pasar Nah Sudah Dulu Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Kalau Banyak Kesalahan See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima